musik 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 eh monyet i got that on camera oke guys aku seneng banget ini kita kunci dulu mobil jadi kita hari ini ada di misata petik jeruk ini impian banyak orang ini salah satunya aku ini kita sekarang udah nyampe jadi kita mau masuk ke dalam ini lokasinya ada di lokasinya ada di Dawu nanti aku masukin ke videonya atau di description boxnya karena aku juga tadi masih meraba-raba lokasinya ada di mana ini ada di Dawu pokoknya di Batu lihat itu sebelah situ tuh lihat banyak buahnya kan ini yang jadi yang ini yang jeruk iris katanya nih masih kecil tapi masih ijo jadi tadi kita ditemenin sama bapaknya ditunjukin buahnya yang mana yang ini tuh yang ini tuh pohon buah jeruk iris satunya pohon buah jeruk yang buat peras katanya di atas masih banyak jadi kita tuh telat harusnya kita datang itu bulan Juli guys katanya tuh puncaknya buat manen jadi kata bapaknya kita kayak titik penghabisan gitu datang agak jauh ya naiknya ini 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 bisa matang ini 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 aku tuh guys bukan makan jeruk sebenarnya ini karena ini kita petik sendiri kan ya aku jadi penasaran rasanya kayak gimana apakah dia asem atau enggak nih mari kita coba asem asem manis enak ini ada aku pakai itu enggak enggak nyampe ini ada lagi nih wah itu masih bisa sih naik ke atas-atas tuh banyak tuh wah itu mau yang mau diambil ngitu mami ini aku nemu yang pendek tadaaa ini mama udah ngantongin banyak banget tuh hehehehe seneng seneng mami petik petik mami mana mana oh hati-hati hati-hati mah wah wah sini 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 wah ada lagi tuh tuh masuk masuk sini ya gitu ya ayah iya 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 oh bisa nak kejauhan bisa kejauhan jadi ini tuh sudah yang orangnya udah bilang udah mengingatkan jeruknya masih ada masih banyak tapi posisinya tinggi-tinggi ternyata tinggi ku yang segini masih kurang tinggi gitu ya tarik gitu hahaha aduh kaisa nak kenapa kita nahik aja sih cuma di atas lo banyak mam gimana caranya turun ngerti sini tapi jalanannya curam kenapa iya tuh curam oh bisa nggak mau goodbye balik mah ini nih emang itu bisa bisa ini anu jeruk jeruk ini ini juga oh nggak tau yang matang yang mana ini juga ini kuning kuning enggak gila oh ini lembek ambil Jadi ini guys Yang daunnya gede-gede gini contohnya Jadi dia ini Buat jeruk iris Ini aku tunjukin bedanya Ini jeruk irisnya Yang ini Ini jeruk iris Yang ini jeruk kupas Jadi dari ukuran aja mereka udah beda Yang jeruk iris itu dia lebih besar daripada jeruk kupas Kalau jeruk kupas yang tadi aku cobain kan Yang pertama Ini sekarang aku mau coba yang iris Let's try Semoga aku gak dapet zoom ya Nah karena dari tadi mama dapet manis semua Manis Kayak minum jus jeruk Kayak minum jus jeruk yang ada di mau-mau Aku mau dong Kameramen Kepengen Tadi Tawarin gak mau Manis Kok kamu dapet yang asem Gak manis Aku mau makan Isip-isip gitu gak Manis kan Kok nage Itu akan ku masukkan Aku sudah makan tujuh Astaga Tuhan Beneran Beneran Yuk kita jalan kesana Aku ditemenin si bocil Ini misi sekarang adalah membawa pulang metik sepuluh buah jeruk iris Karena mama suka sama jeruk iris kan Jadi kita nyari buah jeruk iris Tapi dari tadi itu Aku sampai ujung tadi Di atas semua Mana? Ini jeruk apa? Petik Diputer say Terus dipetik Nah Tuh Dapet deh Kita mau masuk lagi ke dalam sana Karena aku baru nemu dua Masih kurang delapan Itu pojok udah mentok Ini gede Ini gede Kayaknya Nih Ini mah Ini mah Ini mah Ini mah Ini kecil Ini mah Ini Lihat Itu banyak sekali Lihat Lihat Itu banyak kuning Tapi Tidak tahu itu kecil apa gede Oke guys Ini kita sudah selesai metik-metiknya Aku dapetin tadi aku metik Terus kecabut Yaudah sekalian aja kupotek Nah Buah-buah yang ada Buah-buah jeruk yang Kita bawa tadi Yang dalam tusuk itu Kita taruh disana Soalnya berat kan Mau bawa-bawa Ini sekarang kita sudah selesai panennya Nah Sisa buah yang sudah kita petik Itu harus kita bawa kembali Ke tempat pendaftaran Tujuannya apa? Untuk kita timbang Nah Yang tadi aku bilang Kalau kita makan disini itu gratis Kalau yang kita bawa pulang itu Harus kita bayar Per kilonya Jadi beda itu Bedanya tuh Kalau kalian mau bawa pulang yang ini Jeruk iris Itu harganya Rp7.000 per kilo Tapi kalau yang jeruk peras Itu harganya Rp14.000 per kilo Nah ini tadi nih Salah satu contoh Pohon yang aku bilang tadi Satu pohon itu ada dua buah Sini mau aku ambilkan itu Nah guys Ini tuh harus kita pisahin lagi ya Jadi Buah Jeruk peras sendiri Terus yang Iris Disendiriin juga Jadi nanti biar Pasti timbang itu Orangnya gak susah Milih-milihin Aku video doang ya Aku video doang ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton